Intro Namun demikian yang menarik adalah bahwa dia tidak, dan maaf, kemudian Imam Hume ini mengutip sebuah sebuah doa yang dalam riwayat disebutkan sering dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Allahumma arinil asya'atamahiyah Ya Allah tunjukkanlah segala sesuatu itu sebagaimana adanya ini doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut Imam Hume ini doa ini sebenarnya inti dari doa ini adalah pengetahuan tentang kesempurnaan Allah semata-mata dan ketidaksempurnaan seluruh makhluk selain Allah segala sesuatu selain Allah itu tidak ada, tidak ada apa-apanya dan makanya doa ini Allahumma arinil asya'atamahiyah Ya Allah tunjukkanlah kepada aku segala sesuatu sebagaimana hakikatnya dan hakikat segala sesuatu itu sesungguhnya adalah kehinaan dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu-satunya yang sempurna tetapi bagi orang yang telah memiliki pengetahuan ini Imam Hume ini mengingatkan bahwa pengetahuan ini sendiri jangan sampai menjadi hijab jangan sampai pengetahuan yang merupakan syarat pertama dan utama manusia jalan menuju Allah ini jangan sampai itu menjadi hijab bagi dirinya sehingga dia merasa mengetahui kalau dia sudah merasa mengetahui memiliki pengetahuan maka pengetahuan itu akan menjadi hijab bagi dirinya bahkan lebih daripada itu hijab pengetahuan sebagaimana dikatakan oleh Imam Hume ini adalah hijab yang paling tebal dan paling susah di dihilangkan oleh sebab itu sangat banyak orang yang mengetahui orang yang berkutat dan bergumul dalam ilmu pengetahuan agama tetapi sama sekali tidak beranjak dari ikunya justru mereka berasik maksyuk dengan ikunya dan mengira orang lain dan menghina orang lain dan menghina orang yang bodoh na'udzubillah min dalik sedemikian sehingga ilmunya dan pengetahuannya justru menjadi hijab bagi dirinya dan tidak pernah beranjak dia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya harus hati-hati meskipun sudah mengetahui pun tetap harus hati-hati hati-hatinya sederhana sebetulnya yaitu dia tidak mengklaim bahwa pengetahuan itu miliknya satu yang kedua dia tidak mengklaim bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain kedua dia tidak mengklaim bahwa pengetahuan dia tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu selesai hanya sampai disitu tidak dia harus menuju kepada makom yang berikutnya yaitu makom kedua yaitu makom kesadaran makom kedua dicapai dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia ketahui dengan akalnya yang dia telah ketahui dengan akalnya melalui kekuatan argumentasi dan metode keilmuan hendaknya dia torehkan pada lembaran-lebaran kalbunya nah ini ini menarik nanti kita akan jelaskan dalam lembaran kalbunya agar hakikat kehinaan ubudiah kehinaan hamba dan kemuliaan rububiah merasuk ke dalam kalbunya dan dengan begitu dia akan dapat melepaskan dirinya dari semua ikatan dan hijab ilmu pengetahuan yang ada pada makom pertama insyaallah makom kedua ini akan kami bahas pada kesempatan mendatang jadi tujuan makom kedua adalah mendapatkan keimanan tentang berbagai hakikat yang telah diketahuinya secara ilmiah ini nanti akan ada penjelasannya pada bagian selanjutnya tapi intinya disini imam humaini masuk ke dalam suatu istilah yang umum bahwa akal itu dia hanya bersifat menerima dia hanya bersifat idrak bersifat mengetahui tetapi untuk sampai pengetahuan itu pada keimanan manusia perlu melakukan upaya berikutnya yaitu meletakkan artinya mendorong dan mendesakkan pengetahuan itu ke dalam hatinya sedemikian sehingga hatinya dipenuhi oleh pengetahuan tidak lagi hanya sebatas seperti memori saja jadi seperti informasi saja di kepala dia tahu tetapi pengetahuannya tidak menggetarkan hatinya itu tidak boleh terjadi jadi makom kedua urutan berikutnya adalah dia desakkan dia torehkan dia tuliskan pengetahuan yang telah dia capai dengan akalnya ke dalam lembaran hatinya ke dalam lembaran kalbunya sedemikian sehingga muncul keimanan ini artinya pengetahuan bukan iman iman itu seperti yang juga sudah pernah saya sebutkan pada kajian sebelumnya iman itu hasil mengelola pengetahuan dengan cara meletakkan pengetahuan yang ada di dalam akalnya ke dalam hatinya sehingga hatinya itu diberi makanan diberi asupan pengetahuan yang benar dan hati itu tumbuh dalam keimanan itu makam yang kedua insya Allah ini pembahasan akan dilanjutkan atau di perjelas pada bagian-bagian berikutnya makam ketiga jadi ini makam-makam ini jangan khawatir nanti juga akan dijelaskan lebih jauh pada bab-bab selanjutnya dari buku makam ketiga menurut imam ini adalah itmi'nan dan tumak minah ini lebih tinggi lagi daripada sekedar iman kalau tadi itu adalah dia pengetahuan yang telah dia peroleh dengan metode ilmiah dan argumentasi filosofis tadi dia antarkan ke hatinya agar menjadi iman tapi tidak sekedar iman makam berikutnya muncul tumak nina dan itmi'nan dan itu artinya tumak nina dan itmi'nan itu lebih tinggi makamnya daripada iman ini lebih sempurna lagi dan disinilah mengapa misalnya nabi ibrahim ketika dia apa namanya minta kepada Allah SWT untuk ditunjukkan ya Allah bagaimana bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati Allah bertanya kepada nabi ibrahim apakah engkau tidak beriman nabi ibrahim jawab ya aku sudah beriman tapi biar itmi'nan biar timbul ketentraman hati jadi iman itu masih goyang masih labil bayangkan apalagi pengetahuan sekedar pengetahuan jadi pengetahuan yang sudah ditorehkan dan digoreskan ke dalam hati itu sangat labil masih perlu lagi makom berikutnya yaitu itmi'nan itmi'nan ini tidak bisa didapatkan hanya dengan sekedar menorehkan pengetahuan ke dalam hati dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain membutuhkan kepada amal oleh sebab itu di dalam Al-Quran kalau kita teliti ya hampir semua kalimat aman itu dilanjutkan digandengkan dengan wa'amilu salihat jadi iman itu harus bareng dengan amal salih yang bisa mengukuhkan iman seseorang itu adalah amal solehnya kalau sekedar iman itu mudah hilang bahkan dalam hadis yang sangat masyur dan diriwayatkan oleh madhab ahlu sunnah maupun madhab ahlul baik disebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang artinya iman itu sesuatu yang labil dalam dirinya sendiri karena dia ada di dalam hati yang juga labil dalam istilah kaum sufi atau ahli ma'rifat hati itu kan kalb kalb itu sesuatu yang dinamis kalb dia berputar ber apa namanya berbolak-balik membolak-balik hati itu bolak-balik ya seperti palapa seperti satelit dia berputar terus orbit hati manusia kalau kita letakkan dari akal itu ke hati ke iman dia masih dalam posisi yang labil dia perlu proses lanjutan makom lanjutan tahapan lanjutan yang disebut sebagai idmi'na dan ini juga akan dibahas oleh Muhammad ini pada bab-bab selanjutnya di dalam buku ini kemudian yang ke empat bukan hanya idmi'na dan tumah minah yang bisa yang diperlukan atau urutan berikutnya itu bukan tumah minah saja bukan idmi'nan saja tetapi juga diperlukan yang disebut sebagai musyahadah apa itu musyahadah nah ini lebih tinggi lagi yaitu penyaksian batin insyaallah pada bagian buku ini juga juga akan apa namanya sebagiannya akan disampaikan oleh Muhammad ini tapi secara singkat musyahadah itu adalah orang sudah menyaksikan karena musyahadah itu dari kata syahidah menyaksikan sesuatu melihat sesuatu dan orang tidak bisa disebut sebagai saksi misalnya kita sebut sebagai saksi kejadian orang yang menyaksikan kejadian tidak bisa disebut saksi kalau dia hanya menyaksikan sebagian atau menyaksikan secara sekilas atau dia lihat dengan matanya tapi pikirannya di tempat lain dia tidak bisa disebut sebagai saksi musyahadah penyaksian batin itu haruslah dalam keadaan dia melihat sepenuhnya fokus perhatiannya jelas dan dia tahu apa yang dia lihat sedemikian sehingga kita bisa minta kesaksian kepada dia dan nanti juga dia bisa memberikan kesaksian ini musyahadah tidak mudah oleh sebab itu Imam Humayni mengatakan musyahadah itu adalah nurun ilahi itu adalah cahaya ilahi dan itu adalah manifestasi Allah SWT yang yang muncul yang timbul pada sir itu artinya rahasia tetapi yang dimaksud disini adalah di dalam hati inti hati yang terkecil manusia itu itu bukan sekedar kalbu saja tapi kalbu yang lapisan terdalamnya yang biasa disebut sebagai sukma sanubari atau apapun namanya sir itu biasanya lapisan terdalam dari hati manusia karena hati manusia ini pun berlapis-lapis ada bagian luar dari hati kalau iman itu masih di bagian luar dari hati dia tidak menimbulkan idmi'nan dia ada sekali-kali beriman pada saat orang itu mungkin susah dia iman kepada Allah muncul pada saat orang itu ingin sesuatu muncul iman kepada Allah atau terdesak muncul iman kepada Allah tapi belum sampai masuk kepada lapisan yang lebih dalam dan musyahadah idmi'nan itu lapisan yang lebih dalam daripada sekedar lapisan luar hati tapi musyahadah itu terjadi melalui cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lapisan terdalam dari hati manusia sir yang disebut sebagai sir yang disini sebutnya tajali ini menyinari kalbu sang hamba dengan suatu penyaksian yang tampak nyata nah penyaksian ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli ma'rifat sebagai manifestasi dari nama-nama Allah ini penjelasannya perlu sesuatu yang teknis bahwa manusia ini hamba seorang hamba itu ketika dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menyingkap banyak hijab dan diantara hijab-hijab itu nanti adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sendiri ini sesuatu yang akan terjadi tentu yang dimaksud dan tidak bisa dia sampai kepada that Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada sampai kepada that Allah karena itu tetapi manusia bisa sampai kepada al-ismul jami' atau nama yang paling lengkap nah sebelum sampai kepada makom atau sebelum sampai kepada memahami dan mengenali nama yang sempurna itu manusia akan memahami Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan ini perjalanannya juga sangat-sangat panjang dan mungkin tanpa batas wallahu'alam dan sampai kapan boleh jadi sebagian orang karena rendahnya tekat dan juga tidak mendapatkan dukungan atau tidak mendapatkan ta'yid dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah ya dia sampainya makom-makom yang paling rendah tapi itu pun sudah harus disyukuri karena itu saja sudah suatu surga yang tidak ada keindahan seperti mengenal Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian Imam Kuma ini menjelaskan bahwa makom yang musyahadah itu tadi kalau sampai orang sampai disitu maka orang itu akan merasakan akan menjadi akan berubah menjadi sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat apabila seorang hamba mendekat kepada Allah dengan melakukan nafilah-nafilah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah maka Allah mengatakan aku kata Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pendengarannya dan pengelihatannya jadi dia tidak lagi melihat dengan mata dirinya dia tidak lagi mendengar dengan pendengaran dirinya dia telah keluar dari egonya secara sempurna dan di dalam dirinya hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan maka dia akan melihat dengan penglihatan Allah mendengar dengan pendengaran Allah berbicara dengan pembicaraan Allah dan dia akan menjadi betul-betul sebagai hamba Allah dan wali Allah yang idha arada arad yang kalau dia berkehendak Allah pun berkehendak karena kehendak dia tidak pernah tentang dirinya kehendak orang hamba yang seperti ini tidak pernah kehendaknya itu tentang dirinya tidak pernah kehendaknya itu muncul terbersit dari hawa nafsunya inilah makam Rasul sallallahu alaihi alaihi sallam ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Rasul itu tidak pernah bicara pun bicaranya itu pun wacananya itu pun adalah wahyun yuha wahyu yang diwahyukan terus-menerus dan sebetulnya isyarat tentang wahyun yuha itu sesuatu yang kalau kita pahami dari segi gramatika bahasa Arab dari tata bahasa Arab itu kan wahyu yang diturunkan terus-menerus kepada Rasul sallallahu alaihi sallallahu artinya Rasulullah itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu dan itu sebetulnya isyarat bukan hanya bicaranya Rasul tidak pernah berpikir juga kecuali dari Allah sallallahu tata'ala tidak pernah berbuat juga kecuali atas bimbingan Allah sallallahu tata'ala tidak pernah bahkan melihat kecuali itu penglihatan Allah yang menyuruhnya dan tidak pernah melakukan apapun kecuali Allah sallallahu yang menyuruhnya pada saat dia menjadi seorang hamba yang 100% yang dia lakukan yang dia bicarakan yang dia pikirkan yang dia niatkan yang terlintas dalam hatinya adalah apa yang tuannya inginkan dari dia adalah apa yang Allah sallallahu maukan dari dia ini hamba sudah sampai pada tingkat dia telah mendengar dengan pendengaran Allah melihat dengan penglihatan Allah dan berbicara dengan pembicaraan Allah dan lain sebagainya nah hamba seperti ini tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang bersifat syaitani bersifat hawa nafsu syahwat dirinya nafsani ego nya sama sekali sudah selesai dari semua itu dan masuk kepada makam apa namanya ubudiyah makam ubudiyah al-mutlaqah ubudiyah yang sempurna ubudiyah yang mutlak sedemikian sehingga dia hanya menjalankan apa yang Allah maukan menginginkan apa yang Allah maukan dan ini makam tidak bahkan untuk kita pahami saja buat orang seperti saya yang seperti ini untuk memahaminya saja susah bagaimana menginginkan sesuatu yang mungkin saja buat kita ketika kena musibah saja kita ini pengen cepat-cepat menghindari musibah itu bila perlu kita menjauhi musibah itu tapi kalau hamba yang sempurna ketika mendapatkan musibah ini semua kita ini kan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuatu yang tidak mudah kena musibah terus bersyukur mengingat Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan dirinya dia sudah tidak ada lagi rasa di dalam dirinya yang dia rasakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya sebagai sesembahannya sebagai apa namanya cinta hakikinya terima kasih Terima kasih.